Halo guys, welcome back to my channel, Saripa Ulfai Video kali ini sesuai judulnya, aku tuh mau kasih tau sama kalian Karena ini tuh memang menyangkut aku banget ya Emang Bumil tuh boleh gak sih skincare-an? Atau Bu Sui boleh gak sih skincare-an? Jawabannya boleh banget, tapi tetap kita harus tuh memilah-milah Skincare apa ya cocok buat Bumil dan juga Bu Sui Nah, jadi buat kalian yang penasaran, aku tuh pake skincare apa sih? Langsung aja, see you then! Sub indo by broth3rmax Nah, sebelumnya juga aku mau kasih tau sama kalian Kalau aku tuh udah jarang banget ya buat video Youtube Karena memang jujur kayak mager banget guys Mager banget guys Untuk ngerekam video aja ngerasa kayak ah males banget gitu Jangan kan ngerekam video untuk duduk aja, aku tuh aku mager Aku juga gak tau, mungkin ini bawaan juga, bawaan badan juga Tapi emang yaudah, aku tuh udah pasrah aja untuk berapa bulan ini Aku tuh gak ada buat video, kalian bisa lihat video aku terakhir itu Itu tuh berapa lama ya, udah berapa bulan yang lalu Nah, sekarang aku tuh udah aktif lagi Pengen sih aktif ya, mudah-mudahan ya Dengan aku pertama kali buat video ini Aku bisa aktif lagi terus buat Youtube Yeay! Oke, langsung aja Disini tuh, emm, kalian bisa lihat ya Wajah aku itu kemarin tuh sempat juga beruntus ya guys ya Beruntus dan juga banyak banget yang namanya flag hitam Dan juga namanya bekas jerawat Dan juga jerawatnya Karena kalian juga tau kan Kalau kondisi wajah aku tuh sangat-sangat sensitif banget Dan bener-bener kulit yang oily Dan juga berjerawat Gampang banget jerawatan Karena udah budikit jerawatan Aku lagi misalnya lagi ngapa-ngapain Atau satu malam aja gak pake skincare-an Besok paginya langsung muncul jerawat Jadi em, bener-bener wajah aku tuh memang sensitive banget Yang namanya untuk jerawat ya Dan untuk yang jerawat itu memang ya Harus lebih perhatikan lagi skincare-nya, perawatannya Biar wajah kita gak jerawatan Kayak kudu tuh lebih banyak aku tuh skincare-an, perawatan Karena kan ini gak bumil ya Kemarin aku tuh Nah sekarang aku udah bumil Jadi aku tuh harus memilah-milah Untuk skincare yang bener-bener buat bumil dan juga busui Ada yang bilang gak usah pake skincare Nanti bahaya janinnya Aku sih gak bisa ngejat juga ya Buat orang yang berpikirannya seperti itu Nah kalau sekarang kan mungkin bisa dibilang lagi ya Mungkin dengan adanya skincare-skincare yang lebih banyak lagi dilihat Dan kandungan-kandungan itu selagi aman Nah aku jadinya lebih kayak Oh ternyata boleh kok Tapi harus kita pilih gitu Yang mana yang bener-bener bagus buat si janin Dan juga pastinya untuk ibunya gitu kan Nah jadi karena kan mau gimana pun namanya hamil Oke lah jerawatan Flag hitam mungkin ada yang kayak pasrah aja Udah deh hitam-hitam gitu Bekas jerawatnya ada udah biarin aja Jerawatnya juga muncul ya udah biarin aja Ada juga yang kayak ya kok jadi jelek ya Namanya hamil Nah aku ngerasainya malah yang kayak gitu guys Tapi ya mungkin ya dulu aku mikirnya Yaudah lah gak apa-apa Tapi kok lama-lama 3 bulan hitam banget kulit aku guys Terus juga jerawatnya juga makin parah banget Karena aku sama sekali kemarin itu gak berhenti Aku searching-searching-searching terus Ternyata bener ada yang skincare aman Nah skincare ini memang bener-bener aman buat bumil dan busui Emang ini brand buat bumil dan juga busui Dan aku juga Isya Allah lewat ini mau ikut konten Jadi yaudah Oke kita lanjut lagi Nah untuk skincare-nya ini sih Sebenarnya bukan untuk angkota wajah aja Yang harus diperhatikan lagi Tapi untuk kandungan baju Untuk kita juga mau bersih-bersih badan Itu juga harus diperhatikan juga guys Namanya bumil busui itu kan yang pasti pengen terbaik buat anak ya Karena dari kandungan bubuk-bubuk deterjen Atau yang memang bener-bener gak bagus buat Si baju kita ini kan juga bakal kena kulit Nah itu juga sebenarnya sih bahaya Kalau dibilang dari situ Tapi kembali lagi sih Ini tergantung juga sama kaliannya Karena disini aku lebih fesifik lagi Kalau aku tuh pengen share sama kalian Tentang perawatan wajah aja Jadi tentang wajah aja dulu ya Mungkin satu-satu nanti bakal aku share lagi Untuk perawatan badan tubuh yang lagi aku pakai Untuk bumil dan busui pastinya aman ya Nah jadi ini dia Ini Mama's Choice Emang udah bagus banget Udah diakui juga sama brand Kalau emang dia ini Bagus buat bumil dan juga busui ya guys ya Karena apa? Karena dia itu kandungannya bener-bener Dibutuhkan oleh si bumil dan dibusui Dan bener-bener aman juga Nah aku bakal kasih tunjuk sama kalian Ini yang skincare yang lagi aku pakai Namanya Mama's Choice Daily Protection Face Moisturager Jadi ini krim yang aku pakai pagi dan juga malam Pokoknya aku lagi pengen beraktifitas keluar rumah Aku pakai ini Dan disini juga ada Rice Extract Dan juga SPF 20 PA++ Walaupun aku pakai moisturizer kayak gini Tapi tetap ada SPF-nya Jadi aku gak takut sama yang namanya Kena sinar matahari guys Disini juga ada namanya Intensive Hydration for Glowing Skin Jadi guys ya aku sih lebih gak muluk-muluk Kayak yang penting wajah itu gak harus putih juga Tapi yang penting udah bersih aja gitu ya kan Namanya lagi hamil juga aku sih Yaudah gak masalah sih Gak usah glowing-glowing juga Gak masalah Tapi yang harus pengennya kayak Yaudah sih gak usah Jangan ada jerawat Di bekas-bekasnya juga Udah hilang aja gitu Nah jadi disini tuh Dia bisa untuk glowing juga guys ya Tapi yang selama aku pakai sih Kalian bisa lihat lebih putih tangan aku Daripada muka aku Jadi ya udah gak apa-apa Yang penting aku rutinin Dan bekas jerawat aku lumayan hilang Oke disini juga udah ada Halal MUI Dan juga ada Dermatologically Tested Jadi pasti udah aman banget Aku pakai di belakangnya Disini ada Rice Extract Ada Mineral Sunscreen Dan Hyaluronic Acid Jadi moisturizer-nya ini Cuma ada tiga Yang lebih dominan ya guys ya Kayak Rice Extract Terus juga ada Mineral Sunscreen Dan juga ada Hyaluronic Acid Nah dalam Hyaluronic Acid itu Yang aku tahu Dia itu untuk anti-aging wajah Mungkin sih beda-beda ya Wajah yang bakal Diberikan efek buat kalian Nah kalau aku dikasih efeknya itu Dia bakal Menghilangkan bekas jerawat sih Walaupun aku gak tau Mungkin ini bekas jerawatnya Hilang sendiri Karena bawaan atau gimana Tapi aku tetap pakai aja Ini tuh pagi sama malem Gitu guys Dan juga kadang Ada jerawat muncul lagi Ya udah sih Aku biarin aja gitu Karena jerawat tipe aku ini Jerawatnya bukan yang Gede-gede sih guys Beruntus aja Cuma jadi kalau dilihat orang jadi merah-merah gitu Wajah aku Cuma kan isi juga gitu Nah aku pakai ini Dan dia itu Enggak yang membuat Berminyak wajah Atau jadi keringetan gitu Enggak Ini sama sekali Bagus aja Menyerap ke kulit Nah ini teksturnya guys Jadi teksturnya dia itu Lebih putih Tik gitu Dan Enggak menimbulkan Wajah lebih Nighttonenya No Jadi dia betul-betul Ya udah menyerap aja gitu Nah aku kasih tunjuk sama kalian ya Enggak ada sama sekali Membuat wajah lebih Putih Setelah pakai ini Nah jadi tetap sama aja gitu Menyerap aja Yang aku senangnya kayak gitu Jadi wajah aku tuh Lebih kelihatan ya Memang wajah aku Naturanya kayak gini Gak ada Jadinya Kelihatan abu-abu Karena kan wajah aku lagi hitam nih Terus pakai ini Jadi aku kelihatan abu-abu No Jadi aku senang juga sih Pakai teksturnya tuh Juga dia tuh dingin Dan sama sekali tuh Enggak lengket Cepat menyerap juga Dan di Moments Choice ini Juga banyak banget Memang kebutuhan Untuk bumi dan busui Seperti kayak Baju juga ada Untuk bumil Kayak lejing Lejing bumil tuh juga ada Terus juga ada Diodoran untuk bumil Pokoknya kebutuhan Untuk bumil Dan yang aku beli ini Untuk skincare dulu guys Ini Nah aku tuh rekomen banget Buat kalian Bunda-bunda Yang bingung nih Pakai Skincare gak sih ya Wajah aku tuh Kayak kelihatannya Lebih kayak gini Bunda-bunda bisa tetap cantik Dan tetap berseri wajahnya Nah Tapi tetap pakai Skincare-nya Yang aman Aku pakenya Mama Choice yang aku pilih Itu jangan pakai retinol Karena retinol tuh Gak boleh Untuk bumil dan busui Ya sama sekali gak boleh Walaupun itu Kita lagi jerawatan Terus pakai retinol Ditotol-totol aja No Itu jangan guys Karena retinol tuh Obatnya tuh Dia lebih keras Dan hard banget Buat kulit Yang kita Apalagi lagi bumil Maksudnya lagi hamil Nah itu pasti Kena ke kejanin gitu Jadi banyak banget Yang bilang retinol tuh Jangan pakai Buat bumil dan busui Ya kan Nah tapi Kalau kandungan Kenyancinamide sih Aku belum ada Searching-searching lagi Itu boleh gak Untuk bumil Yang setahu aku Kalau mama Choice ini Ini gak ada niacinamide-nya Jadi gak ada mencerahkan Sama sekali Dia cuma ada hyaluronic acid Jadi dia tuh emang Buat jerawat Dan juga untuk anti-aging Jadi kayak mengencangkan Dan juga bisa menghilangkan Bekas-bekas Aku dapat sih Efek setelah aku pakai Sih kayak gitu guys Nah Kalau di kalian nih Kira-kira boleh dong Sharing Pernah gak sih pakai Memas Choice juga Kayak aku Lebih cocok Atau gimana Boleh komen di bawah Atau buat kalian lagi Nyari-nyari informasi Cocok Pakai skincare apa Untuk bumi dan busui Boleh tonton video aku Sampai habis Ya guys ya So buat kalian Thank you for watching Thank you banget Yang udah nonton video aku Dari awal sampai habis Jadi aku rekomen banget Buat bunda-bunda Langsung aja pakai skincare ini ya guys ya Buat kalian Jangan lupa di like Subscribe Dan juga comment Dan share Buat teman-teman kalian Lagi hamil Atau lagi busui Atau kalian lagi Butuh nih Info-info hamil kayak gini Boleh banget di share Ke teman-keluarga kalian Atau ke sahabat Kerabat kalian juga Boleh banget ke semuanya Dan thank you for watching See you Bye-bye 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 Bye-bye